PEMBICARA 1 Selamat datang di sesion berikutnya dari pengajaran peperangan rohani. Kita akan membahas pokok bahasan yang menarik ini dari Ephesus pasalnya yang ke-6. Kita telah melihat bahwa pokok-pokok bahasan ini berdasarkan dari Ephesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-20. Semua orang terlibat dalam peperangan ini. Pembangunan ini bukan hanya menengking setan atau hanya kuasa-kuasa kegelapan. Tapi peperangan rohani ialah seluruh hidup saudara. Itu juga termasuk menengking setan. Termasuk juga kuasa-kuasa kegelapan dan praktek sihir. Tapi itu bukanlah masalah terbesar bagi orang Kristen. Tapi hidup hari demi hari. Di sesion yang sebelumnya kita telah membahas bahwa setiap doa harus berdasarkan dengan roh. Peperangan rohani ialah peperangan yang berada di alam roh. Di sepanjang kitab Ephesus kita melihat Paulus membuat kesimpulan bahwa kita manusia yang hidup dalam roh. Dan saya ingin Anda perhatikan lagi bahwa dia mengatakan dalam ayat 18 ayat 6. Semua doa harus berdoa dalam roh. Dan mari kita perhatikan di Ephesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan, biar kita berdoa di dalam roh. Semua peralatan atau perlengkapan senjata rohani yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ini semua dapat berfungsi dengan kuasa roh. Dan mengapa ini terjadi? Karena musuh yang kita hadapi ialah musuh yang berada di dalam roh. Kerajaan yang kita bawa ialah kerajaan roh. Jadi kita berdoa, berbicara, dan berjalan di dalam roh. Bagaimana kita berdoa dalam roh? Nomor satu, ialah kita harus mengangkat segala beban yang menghalangi kita untuk berdoa di dalam alam roh. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, ya kadang-kadang saya dipenuhi oleh roh kudus beberapa saat. Dan Anda sudah katakan bahwa saudara dipenuhi roh kudus. Itu berarti saudara sedang melakukan penyerahan diri pada roh kudus dalam suatu saat. Tapi bagaimana dengan hari ini? Bagaimana dengan setiap kali saudara datang untuk berdoa? Kita dapat memadamkan roh. Kita dapat menukakan roh. Jadi setiap kali kita datang untuk berdoa, Sama halnya seperti kita memeriksa dashboard mobil kita. Sama halnya pada waktu kita mengacah sebelum kita meninggalkan ruangan. Apakah ada yang harus kita perhatikan? Kalau kita mau berdoa dalam roh, kita harus memperhatikan apa yang menghalangi kita. Saya rasa kita tidak perlu mencari jauh dalam hati kita. Kita hanya lihat saja apa yang ada di situ. Yang kedua, berdoa dalam roh berarti saudara berserah kepada roh kudus itu. Ruh kudus harus dibiarkan untuk mengalir. Saya mau kalian memikirkan hal ini. Tuhan hanya mengerjakan segera sesuatu di dunia ini oleh rohnya. Dan roh kudus itu hanya bekerja melakukan penyakit manusia. Jadi bagaimana kita berdoa dalam roh? Saya berdoa dalam roh. Apa maksudnya berserah itu? Itu berarti membiarkan. Itu berarti memberikan diri saudara. Itu berarti mencari. Berarti juga saudara sedang mencari. Berarti saudara sedang mencari. Berarti saudara sedang memfokuskan sesuatu. Berarti saudara sedang mencari. Berarti saudara sedang mencari. Berarti saudara sedang mencari. Ini adalah semua gambaran-gambarannya. Mari saya berikan satu gambaran lain yang biasa kita lakukan sehari-hari. Semua kejadian di dalam Alkitab kita bisa lihat banyak sekali terjadi penyerahan. Pada waktu di pertemuan mungkin kita berkata, Apa yang kita lakukan? Kita sedang berserah. Mari kita berlutut dan berdoa. Itu salah satu cara untuk berserah. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Mari kita tutup mata dan menyerahkan segala sesuatu dalam hati kita. Pikirkanlah Yesus. Ini adalah contoh-contoh dari penyerahan. Kenapa Anda menutup mata saat berdoa? Itu bukan karena itu diharuskan. Itu hanya cara yang kita biarkan dan memberikan diri kepada Tuhan. Itu cuma salah satu cara kita berserah pada roh kudus. Kadang-kadang di dalam suatu pertemuan mungkin kita maju ke depan. Itu bukan berarti Tuhan tidak bisa mengajakkan apa-apa di belakang. Tapi kalau kita maju ke depan merupakan suatu langkah penyerahan. Di firman Tuhan dikatakan, Yesus menyembuhkan semua orang yang maju yang datang kepada dia. Dia tidak mengatakan menyembuhkan semua orang di kota itu. Kenapa mereka datang kepadanya? Itu suatu langkah penyerahan. Dia bilang, well, saya akan menyembah Tuhan di rumah. Saya tidak perlu datang ke gereja. Tapi kalau saudara pergi ke gereja, itu adalah langkah penyerahan. Dan Tuhan akan mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu di sana. Dan Tuhan akan mengatakan sesuatu dan akan melakukan sesuatu. Waktu mereka mengelilingi tembok di Jericho. Mereka sedang menyerahkan diri mereka pada roh Allah. Waktu Musa mengangkat tangannya dalam peperangan dalam keluaran yang ke-17. Apa yang terjadi? Seorang tua mengangkat tangannya dalam sebuah peperangan. Kenapa ini harus membuat suatu efek? Tuhan itu maha kuasa. Joshua sedang berperang melawan Amalek. Tapi mengapa laki-laki ini mengangkat tangannya di atas kudulung? Itu adalah suatu langkah penyerahan. Dan di setiap kitab kita akan melihat hal ini. Itu membiarkan roh kudus kerja. Penyerahan total pada roh kudus. Kalau kita datang dalam sebuah peperangan, kita mulai menyembah Tuhan. Mengapa kuasa roh kudus mengalir? Karena kita menyerahkan diri kita sepenuhnya. Jadi kalau kita mau berdoa dalam roh, dan kita mau berjalan dalam roh, kita harus menyerahkan semuanya pada roh kudus. Menyerahkan diri kita sepenuhnya pada roh kudus. Ketiga, kalau kita ingin berdoa dalam roh kudus, kita harus biarkan diri kita dipimpin oleh roh kudus. Tugas roh kudus ialah untuk berbicara. Yesus berkata, bahwa dia akan membimbing saudara dan mengajarkan saudara. Maka berdoa dalam roh yang membiarkan roh kudus memimpin saudara dalam doa. Kadang-kadang saya mendengarkan beberapa orang berdoa, dan mereka menggunakan suara atau kata-kata yang sama yang biasa orang-orang gunakan. Baik Tuhan maupun Iblis, tidak tertarik akan suara-suara itu. Apa yang membuat Allah tertarik dan membuat Iblis tertarik, ialah kalau kita berdoa dipimpin oleh roh. Ada orang yang menekis, dengan suara yang keras. Banyak juga orang berdoa sambil menang. Ini semua hanyalah emosi. Kadang-kadang kalau roh kudus memimpin kita, kita memiliki efek seperti itu juga. Roh kudus ingin menunjukkan kepada kita apa yang harus kita doakan. Roma pasalnya ke-8 katakan, kita tidak tahu harus berdoa apa. Tapi roh kudus memimpin kita. Dan dia akan memberikan kepada kita pewahyuan supaya kita mengerti firman Allah. Jadi roh kudus ingin memimpin kita. Jadi kalau kita lihat di setiap kitab ada ilustrasi tentang hal ini. Saya ingin menjadi seorang yang alkitab ya. Segalanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya membaca alkitab. Membaca segala sesuatu yang berhubungan dengan peperangan rohani dalam alkitab. Dan Tuhan katakan, teruslah berjalan mengeliling tembok Jericho. Dan saya katakan, wah ini benar-benar alkitab ya. Dan beberapa pasal berikutnya saya membaca, biarkan mereka pulang dan biarkan yang 300 orang itu tinggal. Mungkin itulah konsep yang alkitab ya. Kemudian saya membuka beberapa halaman. Dan saya melihat Jonathan dan pasukan yang mengalahkan sebanyak pasukan. Dan saya berkata, bagaimana alkitab ya sesungguhnya? Mungkin sudah harus memiliki seorang partner. Dan saya membaca di pasal-pasal berikutnya bahwa Daud jalan sendiri. Dan dia seorang anak muda dan dia tidak mempunyai pasukan yang banyak. Jehoshaphat memimpin para penyanyi-penyanyi di depan pasukannya. Dan kebanyakan di perjanjian yang lama, kita melihat bahwa mereka hanya berperang sekali. Apa yang harus kita pelajari dari hal ini? Hal apa yang ingin Tuhan ajarkan bagi kita di perjanjian yang lama? Dia berkata, dengarkan saya. Saya akan berubahnya setiap saat. Berdoa di dalam roh, berarti kita berdoa di pimpin oleh roh. Dan dia memimpin kita pada suatu subjek. Dia memimpin kita kepada yang lebih detail lagi dari subjek itu yang kita telah tahu. Tuhan memberikan saya beban untuk negara ini atau orang ini. Saya perlu berdoa untuk orang ini. Dia sedang memimpin kita pada suatu subjek. Tapi kadang-kadang kita sudah tahu subjeknya apa. Anda datang kepada saya dan berkata, doakan saya, saya sedang sakit. Saya tidak perlu dipimpin, saya berdoa untuk Anda sebagai perkhidmatan dan sebagai perkhidmatan. Saya tidak perlu minta dipimpin, saya hanya berdoa untuk saudara sebagai rasa kasih saya. Tapi saya mulai berdoa, Tuhan tolong orang ini yang sedang sakit. Berkati mereka dan sertai mereka. Sekarang saya tidak tahu lagi informasi berikutnya. Tapi saya terus berdoa. Dan saya perasa untuk berdoa untuk hal ini. Dan saya mendengar hati saya untuk berdoa untuk itu. Dari mana datangnya semua informasi ini? The Holy Spirit sedang menuntun saya untuk berdoa. Jika Anda memikirkan hal ini lagi, saudara pernah melakukan hal ini. Beberapa banyak dari jemaat yang ada di sini? Anda mulai berdoa dengan informasi yang Anda dapatkan. Dan kemudian Anda pergi ke seluruh informasi itu dan berdoa untuk hal ini yang Anda tidak tahu. Itu adalah yang dipimpin oleh roh dalam berdoa. Anda bilang, itu terlalu mudah. Itu adalah berdoa di dalam roh. Dan yang keempat. Berdoa di dalam roh ialah membiarkan roh kudus untuk memberikan kuasa dalam doa-doa saudara. Dan gambaran yang Alkitab ia tentang doa ialah seperti angin dan aliran air. Ini adalah kuasa yang mengalir di dalam kita. Dan itulah sebabnya kita perlu menyembah dalam roh. Kita harus berkata di dalam roh. Kita harus berdoa dalam kuasa roh. Mengapa ini sangat penting? Bukan karena Tuhan ingin seorang Kristen yang antusias. Bukan hanya kita berdoa dengan keras atau dengan cepat dalam penyembahan kita juga. Saya mau katakan mengapa. Karena di luar sana di masyarakat, Ada angin keras. A typhoon yang mengalir. Seperti angin yang menipu. Angin dari kehawaan nafsu. Angin besar dari kehancuran dan kebencian. Kuasa kegelapan yang mengalir yang melawan kuasa Tuhan. Dan saudara tidak bisa melawan angin topan itu hanya dengan memikir-mikirkan hal itu. Perlu sekali saudara mengetahui kebenaran. Sangat perlu sekali saudara mengerti doktrin yang benar. Tapi kita harus melangkah satu langkah di depan itu. Dan berdoa di dalam kuasa roh kudus. Itu adalah satu-satunya kita dapat membuat iblis mundur dari kita. Dan itu adalah satu-satunya cara kita dapat membuat iblis mundur dari kita. Dan itulah satu-satunya cara untuk melepaskan kuasa itu. Banyak sekali orang yang mengartikan berdoa dalam roh ialah berbicara dalam bahasa roh. Dan saya percaya itu adalah pengertian yang Alkitab. I Korintus pasalnya ke-14 berkata berdoa di dalam roh. Berdoa dengan akal budi. Dan hal ini berbicara tentang berbicara dalam bahasa roh. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh termasuk berdoa dalam roh. Tapi lebih luas daripada itu. Itu juga berarti sudah berdoa dalam bahasa yang saudara tahu. dipimpin oleh roh kudus dan disertai kuasa roh kudus. Tapi Tuhan telah memberikan kuasa roh, yaitu supaya kita berdoa dan berkata-kata dalam bahasa roh. So let's be balanced. Let's understand the fullness of what praying in the spirit can be. It says every prayer, every time of worship, has to be led by the spirit. Let's not just say religious words, let's move things in the spirit world. Mari kita tidak hanya mengucapkan kata-kata yang religius, tapi kita mulai memasuki alam roh. Dan setiap orang dari kita mampu melakukan hal ini. Sekarang saya ingin kita berubah ke Matthew's Gospel, chapter 16. Sekarang kita berbicara tentang peperangan rohani, Saya percaya Tuhan Yesus telah memberikan suatu gambaran apa yang terjadi. Karena banyak sekali bahan dalam pengajaran ini, Maka perlu sekali kita memiliki suatu gambaran yang jelas tentang apa yang akan kita pelajari. In Matthew, chapter 16, verses 18 and 19. We have maybe the most historical announcement that was ever made. Mungkin dapat dikatakan ini ialah suatu pengumuman yang sangat dasyat sepanjang sejarah. Ini ialah suatu titik balik dalam sejarah. Yesus berkata, Di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaatku, Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada orang yang berpikir bahwa ini ialah kata gereja yang pertama digunakan dalam firman Tuhan. Orang selalu berurusan dengan Tuhan dengan datang ke tabernakel dan memberikan persembahan. Dan sekarang, Tuhan menunjukkan struktur baru di dunia. Dan sekarang, Tuhan sedang mendirikan suatu dasar yang baru di dalam dunia ini. Dia sedang berkata tentang gereja. Dia berkata, Saya akan mati di kayu salib. Saya akan bangkit dari antara orang mati. Saya akan hidup di dalam manusia. Ini adalah konsep yang baru. Tidak ada konsep yang pernah mengatakan bahwa Tuhan hidup di dalam mereka. Dan dia berkata bahwa orang-orang ini akan disebut gereja. Jadi, fokusnya ada di dalam gereja. Apa yang Tuhan lakukan di dunia ini? Dia sedang membangun gereja. Itu harusnya menjadi fokus kita. Kemudian dia berkata, gereja ini akan memiliki tempat yang tersebut. Dan dikatakan gereja ini harus memiliki sesuatu yang sangat diperhatikan. Itulah dikatakan kerajaan maut. Ini adalah suatu gambaran yang digunakan dalam orang-orang Yahudi. Dan ia membicarakan tentang alam roh. Kerajaan maut adalah alam roh. Dia berkata, saya akan memberikan kepada orang-orang ini kunci kerajaan ini. Kunci berbicara tentang kuasa. Dan kita akan berbicara tentang kuasa atau otoritas di sesi yang berikutnya. Tapi saya tertarik dengan analogi yang Tuhan Yesus katakan tentang pintu gerbang. Banyak sekali di firman Tuhan dikatakan tentang pintu gerbang. Yesus berkata, aku lah pintu. Di kitab wahyu katakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Di perjanjian lama di Masmur ke-24, Angkatlah pintu-pintu gerbang. Tuhan berkata kepada Abraham di kejadian 22, Keturunanmu akan memiliki gerbang-gerbang musuh. Kita orang Kristen adalah keturunan Abraham. Jadi, ini adalah bagian dari kita punya. Kita akan memiliki gerbang dari musuh kita. Kedengarannya sama seperti waktu Tuhan Yesus katakan tentang gerbang, alam maut. Dia mengulangi janji yang diberikan oleh Abraham pada kejadian 22. Apa itu pintu gerbang? Itu adalah tempat di mana orang masuk dan keluar. Itu sangat jelas bagi kita semua. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan gambaran ini. Dia ingin menunjukkan kepada kita apa yang terjadi di alam peperangan roh. Waktu saya memberikan seminar tentang peperangan rohani di berbagai macam tempat di dunia, Pertanyaan yang paling sering timbul ialah bagaimana Iblis dapat memiliki jalan untuk ke situ. Bukankah dikatakan bahwa Iblis sudah di kalahkan 2.000 tahun yang lalu, bagaimana Iblis dapat melakukan hal ini? Apakah benar-benar ini berasal dari Iblis? Apakah orang itu benar-benar kemasukan setan? Kalau saya menjadi orang Kristen dan saya berasal dari darah Yesus, bolehkah musuh menyerah saya? Apakah saya dapat diserang? Jadi, banyak sekali diskusi tentang hal ini. Dan saya dapat menyimpulkan semua diskusi itu dalam satu kata ini. Akses. Bagaimana Iblis dapat mendapatkan akses? Bukankah Iblis sudah di kalahkan 2.000 tahun yang lalu? Itu benar. Kita merayakannya dalam setiap kita. Terima kasih, Tuhan. Kita telah menang atas segala kuasa kegelapan. Setiap kali saya mengajari tentang kekuasaan spiritual, orang-orang di audiens ingin saya memimpasikan. Pastikan Anda beritahu mereka bahwa kita telah menang. Dan ketika kita merayakan hal itu di jalanan, mereka melakukan hal-hal yang tidak-tidak Iblis itu sendiri. Jadi, inilah pertanyaannya. Bagaimana Iblis yang sudah di kalahkan ini mendapatkan akses? Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan kalimat pintu gerbang. Dan hal yang perlu kita ketahui tentang pintu gerbang. Dalam kebudayaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Pintu gerbang merupakan bagian dari kota di mana keputusan diambil. Sering dikatakan bahwa para tua-tua duduk di depan pintu gerbang. Pintu gerbang seperti balai pertemuan. Jadi, Tuhan Yesus menjelaskan pada setiap orang, Mereka mengerti bahwa pintu gerbang merupakan jalan masuk. Dan mereka mengerti bahwa pintu gerbang merupakan tempat pengambilan keputusan. Ini membuat kita mengerti di mana kita harus menunjuk atau mengambil keputusan dalam peperangan rohani. Ke mana kita harus memberikan fokus kita? Kita harus berfokus pada pintu gerbang. Apa itu pintu? Itu bagaimana Iblis tepat masuk. Apa itu pintu? Apa itu pintu gerbang? Itu pengambilan keputusan. Jadi, bagaimana Iblis dapat melakukan hal-hal itu di kota saudara? Seberapa banyak Iblis dapat melakukan beberapa hal di keluarga saudara? Bagaimana Iblis dapat melakukan beberapa hal di dunia ini? Saya rasa saya tahu. Dia sedang melakukan sekian banyak. Dia sedang melakukan segala sesuatu yang telah diizinkan oleh orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk mereka lakukan. Dan itu adalah hal yang paling penting yang kita tahu dalam peperangan rohani. Jangan khawatir tentang kuasa Iblis. Kita lah yang memberikan mereka kuasa. Orang-orang yang mengalami praktek sihir atau kuasa kegelapan mereka harus menyerah kepada roh itu. Orang-orang yang melakukan voodoo, mereka harus menyerahkan pada roh itu. Mereka mengerti alam roh. Mereka mengerti bahwa mereka harus tunduk, harus berserah pada roh itu. Mereka tahu pintu-pintu gerbang itu. Itulah kita harus melakukan peperangan rohani kita pada sisi yang itu. Kita berfokus pada orang itu. Karena mereka lah yang mengambil keputusan. Mereka lah pintu-pintu gerbang. Ada dua hal yang sudah dapat lakukan di pintu itu. Anda membuka pintu itu dan menutup pintu itu. Jadi ada dua jenis peperangan rohani yang kita bisa terlibat di dalamnya. Menutup pintu gerbang ialah peperangan yang defensif. Peperangan yang defensif ialah bertahan di dalam peperangan yang sudah dilakukan. Kita di dalam Kristus. Kita telah memiliki kemenangan. Kita telah diberikan segala kuasa. Tapi iblis tetap menyarang kita. Dia tetap memberikan godaan dan cobaan dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Allah katakan bahwa kita bergulat. Maka itu sebab dikatakan di Ephesus pasal yang ke-6, ayatnya ke-1. Hendaklah engkau kuat. Para orang ini tahu bahwa mereka menang. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Dia katakan bahwa saudara harus berdiri teguh. Apakah saudara pernah pergi ke pertandingan bola? Di mana mereka sedang berusaha menendang bola ke dalam gawang? Saya mau katakan sesuatu tentang permainan itu. Waktu permainan itu dimulai, skornya ialah kosong-kosong. Kita mulai pertandingan dengan kosong-kosong. Itu seperti Anda dan saya. Kita sudah pergi ke kursus dan semuanya telah diberikan. Kisah kita telah diberikan. Sama halnya pada waktu kita pertama kali menerima Tuhan Yesus dan dosa kita diampuni. Iblis telah dikalahkan dalam hidup saya dan saya telah beroleh kemenangan. Ada angka 0 di skor. Tapi kita melakukan hal yang menarik dalam permainan bola ini. Kita menaruh seorang keeper untuk menjaga-jaga gol atau gawang itu. Mengapa kita melakukan itu? Karena kita ingin memasuki pertandingan itu dengan skor yang sama, yaitu kosong-kosong. Ini yang disebut defense atau bertahan. Ini yang dikatakan berdiri tegur. Apa tugasnya seorang keeper? Dia berusaha untuk menahan setiap serangan musuh untuk mencetak gol. Banyak orang berkata, oh kita tidak perlu melawan Iblis. Yesus sudah mengalahkannya di kayu salib. Itu benar. Yesus memang sudah mengalahkannya di kayu salib. Tetapi sekarang Iblis sedang berusaha. Karena dia inginkan saya untuk membiarkan dia masuk. Saya adalah pintunya. Musuh berusaha melalui orang-orang. Jadi ia terus mengetuk pintu. Dan saya harus berdiri teguh untuk mengadakan pertahanan yang baik. Dan hal lain yang kita lihat dari pintu gerbang ialah membukanya. Membuka pintu gerbang ialah peperangan yang ofensif. Beberapa dari kita mungkin tidak percaya akan peperangannya ofensif. Ya, kalau Iblis memang sudah di kalahkan, saya akan terus bertahan. Buat apa saya harus melawan? Mungkin saja kalau kita melakukan hal yang ofensif, Iblis akan tambah melawan kita dan kejadian buruk yang terjadi atas kita. Tapi Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia. Itu ialah tindakan yang ofensif. Itu ialah instruksi terakhir yang Tuhan Yesus berikan sebelum ia terangkat ke surga. Jadi tujuan kita ialah untuk membuka pintu gerbang dan mulai memasuki suatu peperangan itu. Dan kita harus melakukan perang untuk mencapai bahwa kita bisa mendapatkan bahwa Gospen yang diberitakan. Apakah ini Alkitab ya? Paul berkata di Thessalonika, Berdoahlah untuk saya agar saya mendapatkan pintu yang terbuka agar saya dapat menginjil. Paul berkata di Roma, Saya berusaha untuk datang kepada saudara. Tapi saya terus dihalau, dihalang oleh Iblis. Jadi kita dapat lihat bahwa ada pintu yang terbuka, ada juga pintu yang terhalang. Kalau kita lihat, dunia ini sedang membuka pintu bagi kerajaan maut karena mereka telah melakukan banyak dosa. Jadi kita lihat bahwa Iblis sudah memasuk di dalam. Dia telah dibiarkan masuk oleh orang-orang. Dan dia sedang menutup pintu untuk Injil, kerajaan Allah. Dia sedang menutup pintu untuk kebenaran. Jadi tugas kita sebagai penyelidikan spiritual adalah melendang pintu itu agar terbuka. Itu ialah peperangan yang ofensif. Jadi setiap orang Kristen akan terlibat dalam dua jenis peperangan ini. Untuk diri kita sendiri, yaitu peperangan yang ofensif. Untuk dunia dan masyarakat sekitar kita, yaitu peperangan yang ofensif. Dan kalau kita tidak melakukan hal ini, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ini ialah perintah kita. Untuk berdiri teguh dan pergi ke seluruh dunia. Yang terutama melalui doa dan peperangan. Sekarang, apa pintu yang kita bisa berfokus pada dalam peperangan yang ofensif? Pintu-pintu apa saja yang dapat kita perhatikan dalam peperangan ini? Ada empat pintu. Ada empat pintu yang harus kita tetap biarkan tertutup. Itu tidak terlalu sulit untuk kita. Apakah saudara pernah melihat mobil dengan pintu empat? Apakah mereka bisa mengunci keempat pintu setiap kali? Pintu itu senantiasa? Saya percaya bisa. Dan sebab itu, kita juga bisa menutup semua pintu ini bagi iblis. Bagaimana iblis berusaha untuk berurusan dengan orang-orang Kristen? Bagaimana mungkin saya sebagai orang Kristen memberikan mereka akses jalan masuk? Ada empat tempat. Yang pertama ialah pikiran kita. Peperangan kita yang paling utama, yang paling besar, ialah di pikiran kita. Kalau mereka berpikir tentang iblis yang besar dan iblis yang kecil, mereka sedang melupakan peperangan yang sesungguhnya. Mengapa iblis harus memberikan saudara setan, setan menyerang saudara, kalau dapat mengatur pikiran saudara? Kalau saya tidak memasukkan setan, saya tidak apa-apa. Itu merupakan suatu pikiran yang sangat sempit dari peperangan rohani. Peperangan rohani ialah bagaimana saudara berpikir. Iblis sering sekali menaruh pikiran-pikiran dalam pikiran kita. Dan banyak sekali orang Kristen berpikir hanya satu hal kalau saya mengatakan hal itu. Mari saya berikan ilustrasi ini. Misalkan saya berkata kepada orang-orang di jemaat ini. Muka saudara mendoakan saya, saya memiliki masalah yang berat dalam pikiran saya. Mungkin saudara akan berkata, ya saya tahu masalah saudara. Tapi kalau kita lihat, pikiran najis itu hanya mempunyai satu masalah dalam pikiran saudara. Bagaimana dengan kesombongan dan tinggi hati? Ini adalah pikiran yang sangat umum yang salah di dalam pikiran orang Kristen. Suku saya lebih hebat dari suku saudara. Saya berdoa lebih banyak dari saudara. Kereja kita paling besar, paling bagus di kota ini. Men are superior to women. Laki-laki lebih hebat dari wanita. All kinds of arrogant, proud thoughts. The enemy is basically proud in his nature. Iblis sangat sombong dalam kehidupannya sehari-hari. And God resists the proud. Itulah sebabnya Tuhan menolak kesombongan itu. Bagaimana dengan pikiran ketidakpercayaan? Ketidakharapan. Depression. Stres. Bagaimana dengan pikiran ketakutan? Banyak ketakutan kita tidak beralasan. Kadang-kadang ketakutan kita tidak beralasan. Kita berpikir bahwa kita akan mati. Kita berpikir bahwa orang membenci kita. Kita berpikir bahwa semua hal-hal yang negatif akan terjadi. Itu tidak benar. Itu adalah masalah di pikiran saudara. Tapi apa masalah terbesar di pikiran saudara? Inferiority and condemnation. Dan rasa bersalah. Hampir semua orang Kristen berperang melawan hal ini. Saya ingin membuat saudara marah kepada Iblis. Kita semua tahu bahwa Iblis sudah di kalahkan. Kita merayakan fakta itu. Dan tetapi saya menyebutkan kepada Anda sesuatu yang terjadi pada hampir semua orang Kristen. Apa yang terjadi di hampir semua pikiran orang Kristen? Pikiran rasa minder. Apakah pikiran itu? Saya seharusnya tidak begini. Saya tidak cukup tinggi. Saya tidak cukup kurang pendek. Saya tidak memiliki suami yang tepat. Saya tidak memiliki istri yang tepat. Saya tidak memiliki rumah yang tepat. Saya tidak berdiam di tempat yang benar. Discontent and inferiority. Iblis akan membanjiri pikiran saudara dengan ini. Ini ialah peperangan rohani. Bagaimana dengan rasa bersalah? Apa itu rasa bersalah? Ialah pikiran yang mengatakan bahwa saya tidak menyenangkan hati Tuhan. Ialah pikiran yang berkata bahwa saya tidak hidup sesuai dengan standar Allah. Banyak sekali orang Kristen hidup dalam rasa bersalah. Mereka tidak pernah merasa layak bagi Tuhan. Itu adalah masalah pikiran. Apa yang firman Tuhan katakan tentang pikiran? Ayat yang paling terkenal dalam peperangan rohani Ada di 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Apa yang dikatakan? Kita hidup dalam dunia ini Tetapi kita tidak berjuang dengan senjata duniawi. Mari kita sama-sama katakan Kita tidak berperang dengan senjata duniawi. Katakan itu pada diri saudara sendiri. Kita tidak boleh menggunakan senjata duniawi. Senjata seperti apa yang sedang dibicarakan? Senjata yang dibicarakan ialah tentang pikiran kita. Dikatakan bahwa senjata kita adalah senjata yang penuh kuasa. Yang dapat meruntukkan benteng-benteng. Dan benteng-benteng ini ialah cara kita berpikir. Kita merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya menawan setiap pikiran saya. Seperti pada halnya orang berdiri di depan pintu masuk klub. Dan dikatakan, mari saya lihat identifikasi saudara baru saudara baru dapat masuk. Saya menghentikan setiap pikiran saya dan saya berkata, Hei pikiran, apakah kamu boleh masuk dan memiliki pikiran Kristen? Dan jika pikiran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Atau Alkitab? Jika tidak berdasarkan kebenaran? Jika tidak setuju dengan pikiran Allah? Dan saya tidak akan mengizinkannya masuk. Saya harus menolaknya. Ini adalah area terbesar dalam peperangan rohani. Banyak orang sekali tidak memiliki pengetahuan akan hal ini sehingga mereka tidak dapat menahan semuanya itu. Mari kita bersatu dalam doa untuk menguasai pikiran kita. Mari kita katakan. Tuhan, kuasai pikiran saya. Di dalam nama Yesus, kami menolak setiap pikiran-pikiran yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kami menolak setiap pikiran-pikiran yang tidak berkenan di matamu. Kami menolak setiap pikiran-pikiran yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kami menolak setiap pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Engkau terhadap kami, Tuhan. Kami akan menolak pikiran-pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Inilah Tuhan Yesus. Amen. Amen. Terima kasih. Terima kasih.